Tertuga berlaku sodomi terhadap anak di Kabupaten Cianjur pemisah menjadi bulan-bulanan warga yang geram dengan pelaku. Asli bejata terungkap setelah korban yang merupakan bocah 8 tahun alami robek pada organ vitalnya. Dari video tangkapan warga yang viral di media sosial, tampak tes seorang duda asal desa Cibarengkok, Kecamatan Bojong Picung, Kabupaten Cianjur, tengah diamankan pihak kepolisian setelah jadi bulan-bulanan emak-emak yang geram dengannya. Untuk menghindari amukan masa, petugas dari Maposek Bojong Picung pun langsung membawa tegak ke Mapores Cianjur. Bahkan warga yang merasa geram juga sempat mendatangi dan merusak rumah pelaku yang dijadikan tempat rental game. Dari hasil cek fakta, Dede Duga menjadi pelaku pencabulan terhadap bocah berusia 8 tahun yang merupakan tetangganya sendiri. Kerap bermain di tempat pelaku, korban diduga menjadi korban kekerasan seksual dengan cara disodomi oleh pelaku. Ini terungkap setelah korban mengeluhkan sakit di bagian anus, disertai dengan seringnya buang air besar, hingga nampak trauma dan ketakutan. Sempat dibujuk beberapa kali oleh keluarga, korban pun akhirnya menceritakan apa yang dialaminya, hingga akhirnya korban dibawa ke rumah sakit untuk diperiksa. Hasilnya sungguh mencengangkan korban alami robek di bagian anus, diduga akibat aksi bejat pelaku. Jadi kejadiannya kan waktu itu lagi di rumah kakak lagi hajatan, jadi ngumpul semua keluarga. Terus si korban, yang kebetulan ponakan saya, dia mempraktekan yang seperti pelaku praktekan. Jadi dia melakukan kepada kakaknya, kakak dari sepupu, kakak sepupu, mempraktekan. Terus seorang tuanya kaget, kenapa bisa melakukan seperti itu. Terus ditanya, kenapa bisa melakukan seperti itu. Terus ibunya emosi, karena dikira anaknya bandel melihat video porno atau gokep. Pas dimarahin sama ibunya, anak saya yang kelas 1 SD, dia bercerita, katanya kenapa bisa begitu, karena si korban pernah diitu. Sudah diamankan oleh pihak kepolisian, terduga pun kini menjalani pemeriksaan di ruang unit PPA Satreskrim Pores Cianjur. Sementara atas aksi bejat pelaku, keluarga korban berharap pelaku dihukum berat. Heri Istiawan, Bandung TV